P.G. Setiawan dinyatakan tak bersalah oleh pengadilan negeri Bandung atas penetapan tersangka dari Polda, Jawa Barat. Melalui putusan ini, Hakim menyatakan penetapan P.G. sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, 8 tahun lalu tidak sah. Setelah sepekan persidangan di pengadilan negeri Bandung, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan P.G. Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Hakim menyatakan proses penetapan P.G. sebagai tersangka tidak sah dan harus batal demi hukum serta membebaskan P.G. dari tahanan. Satu, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab, Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Res 124, Garing 2024, Garing Diskeres Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama P.G. Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estab, Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Res 124, Garing 2024, Garing Diskeres Krimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Enam, memerintahkan kepada pemohon, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Sesaat hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan, keluarga Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis. Ameliana, adik Peggy mengaku senang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan sang kakak. Sementara menurut Kartini, ibuna Peggy, putusan ini membuktikan Peggy tidak bersalah apalagi terlibat pembunuhan. Sementara itu, putusan hakim pengadilan negeri Bandung juga direspon keluarga Mendiang Fina. Sukaisi, ibunda Mendiang Fina mengaku menghormati putusan hakim jika Peggy akhirnya dibebaskan dari status tersangka. Terkait siapa melaku memenuhi Fina dan Eki, Sukaisi mendesak polisi segera menangkap tiga orang yang dinyatakan DPO. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut Peggy Setiawan alias Perong merupakan otak pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam. Menurut Dirkrim Um, Polda Jawa Barat, Kom Besurawan, hal itu berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti usai melakukan aksinya di Cirebon saat itu. Saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Itu kira-kira. Pasca proses penetapan Peggy sebagai tersangga dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum serta membebaskan Peggy dari tahanan, Polda Jawa Barat menyebut mematuhi dan menghormati putusan hakim. Lantas, siapa pembunuh Fina dan Eki sebenarnya? Tim Liputan Kompas TV